Inikah faktor penyebab Fir'aun mengaku Tuhan? Kita menemukan kisah puncak kepongahan seorang raja bernama Fir'aun yang berani mendakwakan dirinya di hadapan rakyat dan para pembesar-pembesarnya sebagai Tuhan yang tertinggi. Ketika itu Fir'aun mengatakan, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Apa yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi? Syahdan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fir'aun menjalani hidup dalam rentang usia yang sangat panjang, sampai 400 tahun dan dalam usia panjang yang dilalui itu tidak pernah ditimpa kesusahan. Fir'aun tidak pernah merasakan perihnya lapar, kerongkongannya tidak pernah tersentuh panasnya dahaga, kelemahan dan ketidakberdayaan tidak pernah menemani saat-saat kehidupannya sesat pun. Dia juga tidak pernah sakit sedikit pun, baik sakit kepala, sakit perut, demam, atau yang lainnya. Melihat kenyataan yang dialami oleh Fir'aun inilah para ulama berkomentar seandainya saja dalam episode panjang perjalanan hidupnya itu Fir'aun pernah merasakan pahitnya lapar dan haus, pernah merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan, atau pernah mendapatkan kesusahan hidup sejenak saja. Nisjaya dia tidak akan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan tertinggi.